Mempertahankan sesuatu tidak semudah saat kita memulainya. Maka pembuktian kualitas dan kuantitas dibutuhkan hingga akhir. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Pada kesempatan kali ini kita berkunjung kembali ke Cilacap untuk belajar lebih lanjut cabai imperial hijau. Menariknya, petani mampu mempertahankan buah tanpa rontok sampai tumbuh buah kedua. Seperti apa cerita selengkapnya? Oke Pak Kasrin, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Pak Kasrin, pada kesempatan kali ini saya tuh pengen tahu tips Bapak ini sampai cabai imperial hijau. Kalau nggak salah satu bulan yang lalu kita sempat ke sini ya Pak ya untuk sharing. Dan sekarang kembali ke sini saya kira udah habis Pak cabainya. Ternyata malah terubus terus Pak ini Pak. Tips yang Bapak lakukan ini sebetulnya seperti apa sih Pak? Dan sekarang sudah umur berapa ini cabainya? Kalau cabai ini sekarang mendekati umur berjalan 5 bulan ini. 5 bulan lah kurang lebihnya 5 bulan kurang 10 hari. Sahabat Bapak kok bisa masih ada buah kedua bahkan ini masih ada yang merah ini tipsnya gimana Pak untuk pengocoran dan lain-lainnya? Kalau untuk pengocoran saya pakai asam humat dan asam amino. Saya tidak ketinggalan, lepas itu kita kuatkan dengan kalsium boron dan pemupukannya saya pakai KNO dan kalium. Saya kuatin dan pospatnya biar tidak rontok buahnya. Bapak, pengaplikasiannya dari umur berapa dan sampai kapan itu Pak? Dan intervalnya itu berapa kali seminggu atau sebulan? Kalau saya pakai pemupukan yang masa pembuahan itu dari umur plus minus 1 bulan sampai sekarang saya masih tetap pemakan pupuk KNO dan lainnya itu sama kalium boron. Biar untuk menjaga buahnya tidak rontok dan sampai sekarang alhamdulillah ini sampai buah yang kedua bisa saya masih bertahan. Walaupun sekarang harganya lagi kurang bersahabat. Terakhir harga berapa ini Pak? Sekarang kisaran harga Rp15.000 itu paling murah. Dalam 4.000 pokok saya pemakan dengan dosis KNO 2 kg, KCL 6 kg plus NPK 16, 6 kg kalsium plus boron. Dan ada mikronya itu untuk buat biar buahnya tidak kuning, biar tidak rontok. Berarti itu diaplikasikan dari umur berapa Pak? Itu dari umur dari usia satu minggu saya sudah masukkan kalsium boron itu biar kuat. Oke, dengan dosis yang sama? Dengan yang sama. Oh, misalnya dari awal itu sampai sekarang dosisnya sama segitu gitu? Iya, tapi kalau untuk masa pembuahan yang sudah mulai agak memerah itu saya kurangin pemupukannya. Dari biasa satu minggu rutin saya kurangin jadi 10 hari. Oke, jadi 10 hari sekali ya. Tapi dosisnya sama? Sama, tetap sama. Cuman rutin aja itu setiap minggu. Tapi kalau untuk masa pembuahan yang mulai memerah ini saya kurangin dosisnya. Oke. Kalau untuk masalah pemupukan vegetatif, saya pakai dengan pupuk vertipos, NPK kuda, dan grandk merah. Dan saya campurkan dengan kalsium pesboron, satu kilo. Dan saya campurkan lagi dengan asam humat dan M21. Lepas itu saya campurkan dalam 40 liter dengan kepekatan. Nanti saya campurkan ke dalam ember. Nanti selepas itu saya tutup dan saya diamkan satu hari, satu malam. Dan lepas basohnya saya baru pakai. Dan saya bagikan dalam 200 liter, saya ambil dalam kepekatan pupuk itu saya ambil 200 liter menjadi 13 liter dalam per dream 200 liter. Jadi dari 10 liter sampai 13 liter menjadi 200 liter larutan encer ya Pak? Iya, larutan encer. Pemupukannya dalam satu pokok itu saya kasih 200 mili dalam per pokok. Berarti gampangannya satu gelas ya Pak? Iya, satu gelas minum. Satu gelas minum per pohon? Iya. Oke, baik. Setelah itu, intervalnya selama berapa kali Pak kalau vegetatif itu? Kalau saya melakukan dengan pemupukan yang vegetatif itu selama satu bulan nanti beda lagi dengan pupukan yang generatif. Nanti ada beda lagi pupuknya. Oke. Baik Pak Kasrin, itu kan tadi yang fase vegetatif ya Pak? Sampai umur 40 hari. Nah ini kalau ke fase generatif, untuk pemupukan dan caranya gimana Pak? Kalau untuk pemupukan yang masa generatif saya menggunakan dengan pupuk KNO putih, KALSIUM PESPORON, kita dulunya pakai NPK-15, saya gunakan dengan NPK-16 dan vertiposnya saya tetap masih pakai dan tambahkan lagi saya dengan KCL. Kita tambahkan dosisnya, biar buahnya agak berbobot apa ya, ganti manilah. Iya, otot. Biar bobot lah ya Pak ini. Iya. Dan itu dipakai di fase generatif sampai umur berapa Pak? Atau patokannya sampai apa sih Pak biasanya? Kalau untuk masa pemupukan 40 hari sampai 60 hari, saya biasa rutin 7 hari sekali. Tapi selepas umur 75 hari, saya kurangin dengan biasa 7 hari menjadi 10 hari dalam pemupukannya. Selepas pemetikan kelima, saya berikan pupuk tambahan dengan istilah saya tabur dengan pupuk NPK-15-15 untuk fungsinya biar ada tunas-tunas baru, biar ada nanti nampak pembungaan biar buahnya enggak putus. Alhamdulillah sampai sekarang buahnya masih tetap... Sampai sekarang dia bisa memicu pertumbuhan tunas baru ya Pak? Iya. Jadi tunas baru dan bahkan nanti akan memacu pertumbuhan bunga baru ya Pak ya? Oke. Berarti itu sampai sekarang bahkan masih dipakai Pak yang tadi yang tabur itu? Sekarang enggak pakai sayap biasa rutin sekarang pemupukannya yang 10 hari sekali. Oh yang 10 hari sekali yang tadi itu. Oke siap. Kemudian ini efeknya Pak atau hasil yang Bapak rasakan dengan IPL Ijo dengan aplikasi itu berpengaruh enggak Pak terhadap bunganya lebih kuat, atau tanamannya apa, buahnya lebih kuat juga dan bahkan sampai panen, itu yang Bapak rasakan gimana? Kalau saya amati dari saya kasih pupuk itu yang tabur, dari buah pertama dan buah kedua itu lebih lebat buah yang kedua itu. Buahnya itu lebih banyak dari buah yang pertama, itu Alhamdulillah sampai sekarang buahnya tetap masih sama dengan buah yang pertama itu, sama besarnya. Karena ini sangat rakus dengan pemupuk, sangat kuat. Sangat kuat, membutuhkan banyak pupuk supaya dia bisa lebih maksimal. Iya, biar buahnya enggak putus. Tapi dengan pupuk yang banyak Pak, Bapak merasa biayanya kok makin banyak atau seimbang enggak sih dengan hasilnya Pak? Ya, kalau menurut saya sih ya jadi harus kita rawat dulu lah biarpun harganya itu murah, tapi ya harus gimana lagi, ya kita harus rawat sampai sekarang. Daripada kita biarkan kan sayanglah ini sudah berbuah, biarpun harganya murah, ya cukup untuk operasional aja, ada lebih ya sedikit lah. Sebetulnya metode itu masih cukup enggak sih Pak, atau sudah cukup enggak dengan metode yang Bapak lakukan itu? Atau bahkan masih penasaran Pak, gimana Pak? Kalau menurut saya masih belum cukup, saya masih ingin membuktikan sampai berapa sih umur cabai ini, sampai berapa bulan. Saya mau tetap saya rawat, saya ingin membuktikan berapa lama sih umurnya. Saya penasaran sampai berapa sih produksi nitas itu hasilnya, saya penasaran nanti saya mau buktikan dulu. Terima kasih telah menonton!